Di balik kesuksesan Real Madrid juara Copa del Rey terdapat berkat tersendiri bagi Toni Kroos dan David Alaba. Mantan pemen bayar munih ini sukses menamatkan semua trofi bergensi di dua klub berbeda. Komplet sudah Toni Kroos dan David Alaba menjadi seorang manusia juara. Hal ini setelah keduanya memenangkan Copa del Rey bersama Real Madrid ketika mengalahkan Osasuna 21 di final. Hal itu membuat Toni Kroos dan David Alaba menyambat semua trofi juara di berbagai kompetisi yang diikutinya bersama Real Madrid serta klub sebelumnya Bayern München. Kedatian demikian Kroos dan Alaba memiliki perbedaan trofi. Kroos menyempurnakan raihan trofi berkat juara Piala Dunia 2014. Sepanjang keiprahnya, gila-gila puluh usia 33 tahun ini hanya memperkuat dua klub yakni Bayern München dan Real Madrid. Namun Kroos juga pernah menjadi pemain Bayern Lover Kusten dengan status pinjaman dari Bayern München. Bersama Bayern München dari 2007 sampai 2014, dia telah mengangkat trofi di semua kompetisi yang pernah diikuti. Masing-masing Buders Liga di FB Pokal, di FB Super Cup, Liga Champions, UEFA Super Cup, dan FIFA Club World Cup. Pindah ke Real Madrid dari tahun 2014 sampai sekarang, Kroos mengoleksi trofi La Liga, Super Copa di Espanya, UEFA Champions League, UEFA Super Cup, dan FIFA Club World Cup. Copa del Rey yang dirahnya kemarin menjadi trofi penyempurnanya sebagai manusia juara. Kroos menyebut kemenangan 2-1 atas Ossasudadi partai final itu sebagai sangat penting. Karena ia telah memenangkan semua gilir bersama Los Blancos. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah.